Nah kita tadi dari sana ya teman-teman Dan itu ke sana tembus ke Ciburum Kulon ya Ke Desa Modelerang, ke Desa Licir ke sana ya Dan saya sekarang berada di area Desa Ciburum Betan Perkembangannya udah bagus ya teman-teman Dan ini perataannya udah diperluas ya Keren di eksepator udah sepuluhan eksepatornya Dan ke sana ke area Nusun Cicaru ya Desa Regokaler ke sana Yang ada jalan menikung itu Namun menurut informasi jalannya udah harus diratain ya Oke teman-teman kita akan lanjut menuju ke depannya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Oke teman-teman ini menurut informasi ya akan dibikin sloop nih jalur ini nih jalur yang saya saya sorot ini jadi dibikin sembilan sloop ya satu sloopnya sekitar tiga meter teman-teman jadi kan di sini jalurnya rawan longsor ya tanahnya lapir jadi dibikin sloop jadi sejenis diumpak-umpak gitu ya teman-teman tingginya tiga meter ada sembilan buah ya semoga penggiannya selalu diberi kesehatan keselamatan dan pelajaran Oke teman-teman kita akan melihat menuju ke sana karena lihat pemenangnya indah inilah kondisi terupdate ya teman-teman kondisinya masih banyak batu-batu tuh mantap mantap CC4 area Ciburum petan keren ini langsung posisinya ada di paling atas ya itu ada pemukiman warga sebelah sana tuh yang putih-putih itu teman-teman kita akan lanjutkan ke arah sana teman-teman melihat kondisi terupdate di sisi 4 area Ciburum petan ini karena sudah turun hujan ya jadi kita sering berhati-hati teman-teman banyak berdoa ya semoga selalu diberi keselamatan untuk para pekerjaan juga semoga selalu diberi kesehatan amin dan ini batunya gede-gede teman-teman wah mantap nih aduh batunya mantap batunya keren nah itu jalur yang biasa saya lewati dulu ya yang ada tikuan menuju atau mencuram itu tajam ya sebelah sana tapi menurut informasi jalannya udah bagus ya jadi yang curam itu dihilangin teman-teman jadi diganti jalan baru dan ini pemananya cukup indah ya nih udah mantap nih pengerjaannya udah keren udah kelihatan jalur-jalur dan perataannya keren pemananya pun indah teman-teman oh mantap mantap ini adalah menurut saya pribadi teman-teman ini jalan tol terindah ya soalnya bisa langsung melihat perkampungan yang ada di Sumedang ini adalah jalan tol tinggi ya di selain pemandangan yang indah juga terdapat pemungkinan warga yang bisa kita lihat dilalui saat melintasi jalur tol ini kelak nantinya coba kita akan kesana ya sedikit menikuti jalurnya nah kita dari dari sana ya teman-teman wuhh keren kita akan melihat jalur yang udah dibikin lagi ya dari atas dulu disini jalannya menikung ya curang mudah-mudahan kali ini udah terlihat ya jalur yang baru disini juga terdapat garis ya jadi kita dilarang melintas karena berbahaya teman-teman jadi kalau ada garis kuning seperti ini teman-teman jangan melintasi ya karena buat keamanan dan safety kita selalu menjaga keselamatan amin ini jalur terluas waduh keren buat teman-teman yang dulu mengikuti vlog saya mungkin tahu ya perkembangannya seperti apa ini udah seperti ini mantep nih teman-teman nih wuhh tuh yang di depan merupakan area cicaro itu teman-teman kemarin saya sudah dari sana ya jadi bisa terlihat tuh waduh ke hati teman-teman tuh wuhh ini curang nih ini ada batas ya tuh garis jangan sampai kita melewati tanah ini karena ngeplur ya kalau menginjak aja udah kita terus seledat udah nyawa taruhannya ya teman-teman untuk itu saya menjalankan selalu jaga keselamatan dan berhati-hati tuh itu area cicaro ya teman-teman yang kemarin saya vlog itu ya waduh mantap ini jalurnya nih seperti ini ya tuh pas ya di jalur balu nih tuh nanti akan kesini ya temusnya ke atas ya teman-teman disini langsung ke pemenangan warga ya disana ya wuhh keren teman-teman wuhh mantap sesi 4 mantap itu pengerjaan di area cicaro itu waduh mantap di jalur seperti ini teman-teman nih saya udah sebulan gak kemari udah ini hujan jadi kita harus berhati-hati tanahnya juga ngeplur ya teman-teman nih jadi kalau kita injak sedikit bahaya nyawa taruhannya oke teman-teman semua mungkin di area ciburometan saya cukupkan sampai disini ya dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala proteinnya dan saya selalu mendoakan para pengguna selalu diberi kesihatan dan keselamatan amin akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam penjelajah otodidak